Hai teman-teman semuanya, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan membuat mango mousse yaitu dessert dari Perancis yang rasanya manis dan lembut banget Cara buatnya gampang dan bahan-bahan yang digunakan juga simple, hanya dibutuhkan 3 bahan saja Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mango mousse adalah Buah mangga Gunakan buah mangga yang sudah mateng dan manis Susu kental manis Dan whipping cream atau heavy cream Di sini aku pakai whipping creamnya yang cair, kalau teman-teman mau pakai whipping cream yang bubuk juga boleh Tapi susu kental manisnya dikurangin sedikit karena whipping cream yang bubuk rasanya sudah agak manis Pertama-tama cuci bersih buah mangga Lalu potong hingga berbentuk dandu Untuk resep olahan mangga lainnya, aku taruh link videonya di kotak deskripsi Sisakan sedikit potongan manganya yang nanti akan kita gunakan untuk topping Masukkan potongan mangga ke dalam blender Mangganya aku bagi menjadi 2 bagian dan aku akan blender 2 kali karena blender aku gak muat Blender sebentar hingga mangganya halus Lalu sisikan Masukkan whipping cream atau heavy cream ke dalam mangkuk Kocok dengan menggunakan kecepatan rendah Kemudian naikkan kecepatan mixernya atau bisa juga dikocok dengan menggunakan kocokan tangan Kocok krimnya hingga soft peak atau agak kaku tapi masih lembut Masukkan susu kental manis Kemudian kocok sebentar hingga tercampur rata Kalau teman-teman pakai whipping cream bubuk, ikuti cara membuat creamnya sesuai dengan instruksi yang tertera di kemasan produk Pisahkan sedikit whipping creamnya yang nanti akan kita gunakan untuk topping Masukkan mango puree atau mangga yang sudah kita haluskan tadi Masukkannya bertahap ya, aku bagi menjadi 3 kali Aduk secara perlahan-lahan Lakukan ini hingga selesai dan mangga serta krimnya tercampur rata Satu resep ini bisa membuat sekitar 6 gelas mango mousse dengan ukuran 200 ml per gelasnya Mango mousse ini bisa bertahan di kulkas bawah selama 4 hingga 5 hari Bikinnya gampang banget kan? Kumpung lagi musim mangga ini boleh dicoba dibuat Setelah tercampur rata, masukkan mousse ke dalam gelas Dan masukkan ke dalam ukas bawah minimal selama 5 jam supaya set dulu sebelum dikonsumsi Setelah dibiarkan selama 5 jam, nanti mango moussenya akan mengental Tapi teksturnya tetap lembur Selamat mencoba ya! Sekian dulu video kali ini Ingat untuk klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu Sampai jumpa di video-video berikutnya